Intro Selamat pagi pemirsa BPPT TV Kembali kami menyapa Anda di rubrik teknologi Jumat 7 April 2017 Bersama saya Florentina Tambunan Kami akan hadirkan beberapa info BPPT terkini Di antaranya Penyerahan sertifikat ADS BPPT Tipe ADS 216 oleh Menteri Perhubungan Intro Kunjungan kerja di putih TAB ke Pekno Park Berobokan Serta jumpa perskop penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Sangat mengapresiasi kerjasama atas inovasi sistem ADS BPPT Yang telah diproduksi oleh industri dalam negeri yakni PT Inti Menurutnya alat inovasi dalam negeri ini sama bagusnya dengan buatan luar negeri Kita perlu endorse inovasi BPPT Pegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kita saksikan videonya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Pada saat kita meng-export ini ke tempat-tempat yang lain bisa dilakukan dengan baik Suatu kerjasama yang baik dari BPT dan PT kami mengapresiasi Proses krasifikasi memang berjalan agak lama karena memang kita dengan asas kehati-hatian Melakukan penelitian secara dalam apakah alat-alat ini memang handal Alhamdulillah alat-alat ini sama handalnya dengan yang buat kami Pancis Itu ya Pak Karena kita apresiasi dan kita menaruh harapan yang besar Karena banyak orang-orang filter Bukan KKN isi saya coba duit Tapi banyak orang-orang filter Banyak inisiasi yang bisa dilakukan Seperti perencanaan kereta api Kereta api cepat Kita minta berbeda terlakukan Berapa hal Dan kita saling mengapresiasi Saling mendukung Kami juga membutuhkan hubungan dari BPT Untuk melakukan penelitian Banyak hal di dunia aviasi Laut, kereta api Kita harap banyak sistem yang kita lakukan BPT banyak orang-orang filter Banyak orang-orang filter Dan kalau tidak dimulai dari kita Siapa lagi gitu ya Jadi kita harus lakukan ini Dan ternyata kalau kita menggunakan Alat-alat produksi luar negeri Ya begitu aja gitu ya Ternyata ya Demikian Kita bisa lakukan Deputi TNBPPT Haman Riza mengatakan Sertifikasi ADSB Telah menempuh sebuah perjalanan panjang Ini adalah komitmen DPPT dalam kaji terap inovasi Untuk meningkatkan keamanan Navigasi penerbangan tanah air Dengan adanya ADSB Juga akan meningkatkan daya saing industri nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kesempatan pada hari ini Kita mensyukuri Acara Pemberian sertifikasi Kepada Sebuah produk inovasi dari BPT Yaitu ADSB Automatic Dependent Surveillance Broadcast Ini merupakan sebuah perjalanan Dari komitmen BPT untuk mengembangkan produk Navigasi udara Untuk keselamatan penerbangan Secara mandiri Dan sekaligus memberikan daya saing Bagi industri nasional Yang dalam hal ini PT Inti merupakan industri yang Diminta untuk memproduksi Peralatan ADSB Receiver Yang telah dikembangkan oleh BPT Dalam turun waktu 4 tahun ADSB ini juga merupakan Sebuah produk Yang dikembangkan dari Kegiatan inovasi CNS ATM Dan sertifikasi Yang diberikan oleh hubut kepada PT Inti Merupakan puncak Daripada seluruh upaya Kita melaksanakan difusi dan Gelirisasi Dari produk inovasi Yang dihasilkan oleh Pusat Teknologi Elektronika BPT Kami mengucapkan selamat Kepada Pusat Teknologi Elektronika Bersama-sama dengan PT Inti Telah berhasil Mencapai Sertifikasi Perangkat ADSB Receiver Untuk digunakan oleh Seluruh masyarakat Indonesia Dan untuk seluruh Lingkungan Navigasi udara Di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PT Inti sebagai Produsen dari ADSB Merasakan betul Manfaat dari produk ini Dikatakan Adiaris Direktur Bisnis PT Inti Terbitnya sertifikasi ini Akan mengalami Debut sistem ADSB Pada tujuh bandara Di Papua Sistem ADSB juga Menjadi awal Kebangkitan industri Kedirga Dertaraan Indonesia Berikut tayangannya Jadi pertama kita Dari PT Inti Mengucapkan terima kasih banyak Atas support dari WBPT Karena dengan Bantuan teknis dari WBPT Maka sertifikasi ADSB Produk Indonesia Sudah bisa dikeluarkan Ini satu Achievement yang bagus Dan ini adalah Satu skenario Empat kaki Pak ya Jadi ada Fungsi regulator Untuk Kementerian Perhubungan Lalu ada Operatornya Airnav Lalu teknologinya WBPT Dan industrinya PT Inti Nah inilah skema-skema ini Yang nanti akan kita kembangkan Kedepannya Untuk kembangkan Produk-produk yang lain Nah kemudian Kami terus terang berharap Dari Sertifikasi ini Kita akan mendapatkan Proyek pertama Di Airnav Dan Rencananya di Papua Di Papua Kita juga ada survei Ada tujuh area Yang akan dipasang Nah saat ini Kita lagi nunggu Regulasi Untuk ADSB Dipasang Di ketinggian yang lebih rendah Nah ini Perlu regulasinya Tapi dengan Airnav-nya Kira-kira Komitmennya Akan dipasang Inisial proyeknya di Papua Dan kita berharap Tahun 2017 ini Menjadi tahun kebangkitan industri Khusususnya ADSB Kita tertarik Tentu saja Masuk ke yang Transponder Yang di pesawat Apalagi Kalau di Papua Misalnya itu pesawatnya Banyak pesawat kecil Yang rata-rata Mungkin perlu ADSB yang di Transponder Nah kemudian Yang berikutnya Adalah Ground Mover Untuk di Airport Ini juga satu area Yang Akan kita teruskan Dalam hal ini PT Inti Ingin berkomitmen Untuk masuk Lebih jauh Lebih dalam Di Navigasi udara Jadi ADSB ini Startnya Di Ground Station Lalu kita kembangkan Di Transponder Nanti kita akan masuk Juga ke Ground Mover Kemudian Mulain ada Pembicaraan juga ADSB Mau dipakai Sebagai Semacam Replacement Untuk Radio Sunday Untuk cuaca Untuk monitoring Kondisi cuaca Kira-kira itu Yang akan dilakukan Oleh PT Inti Dan kami Terus terang Terima kasih banyak Kepada Kepala WPT Pak Unggul Kepada Deputi TM Pak Hamam Dan kepada Pak Yudi Pak Yudi Yang selama ini Banyak membantu Sehingga kerjasama ini Bisa terwujud Demikian kira-kira Dari PT Inti Diungkapkan oleh Direktur Pusat Teknologi Elektronika BPPT Yudi Purwantoro Sistem ADSB Hasil Inovasi BPPT Dibuat Sesuai Kebutuhan Pengguna Yakni Airnav Lebih lanjut Direktur Operasional Airnav Indonesia Wisnu Daryono Mengatakan Pihak Airnav Sangat puas Dengan Sistem ADSB Kita lihat Cuplikannya Pihak Alat Sudah Kami pasang Dari tahun 2012 Dan Sampai sekarang Tidak ada Belum pernah Ada laporan Dari Pengguna Dalam hari ini Dari Airnav Di sana Belumnya Di sana Melaporkan Masalah Belum ada Masalah Dalam hari ini Masalah yang signifikan Yang bisa Mempengaruhi Keselamatan Kelebihannya Adalah Sistem yang Di sana Itu Kami rancang Sesuai Dengan Masukan Dari pengguna Jadi Interface Tampilannya Sesuai dengan Apa yang Dibutuhkan oleh Teman-teman Airnav Ini kelebihannya Dibandingkan dengan Sistem yang Dibuat oleh Thales Yang Mungkin Dari sisi Kelengkapan Fungsi Untuk Sebuah bandara Yang sangat besar Itu Thales Memang Lebih Lebih Lengkap Tapi Untuk Kebutuhan Yang digunakan Di Semarang Lebih User Friendly Menurut Teman-teman Airnav Masalah Akurasi Tadi ada Seberapa akurat Kalau di standar Persyaratannya adalah 8 meter Ada 25 feet Akurasinya Alat yang kami Uji sekarang Yang diproduksi BGD ini Mampu kurang dari 3 meter Jadi Kalau masalah akurasi Dan Cangkauan Pesawat terjauh Yang bisa Didetect Kurang lebih 250 Sampai 390 Miles Itu sesuai Dengan Requirement Kalau Realnya Dulu mungkin Ada Rekan-rekan wartawan Yang ikut Hadir di Jax Di Cangkarek Pesawat terjauh Yang bisa Dipantu Adalah Di sebelah utaranya Pulau Bangka Beritur Itu Cangkak Kualitasnya Cukup Bagus User Friendly Dan Sebagainya Sehingga Kita Sudah Tidak Perlu Cerita-cerita Lagi Menjelaskan Lagi Produksinya Kayak Apa Fiturnya Kayak Apa Karena Memang Sudah Selama 4 Aul Bekerja Dengan BPPT Dan Erna Tambang Saja Teman-teman Ini Kemarin Sempat Rebutan Sama BPPT Karena Masa Masa Uji Cobanya BPPT Selesai Alat Mau Diambil Tapi Teman-teman Semaran Sama Bandung Mengatakan Jangan Pak Saya Tidak Terlanjur Keemangan Pak Ini Adalah Satu Contoh Bagaimana Alat Ini Memang Memenuhi Kebutuhan User Trendly Dan Membantu Erna Indonesia Dalam 3-4 Tahun Ini Mudah-mudahan Dan nilai-nilai Inilah Nantinya Pengadaan Itu Akan Menjadi Memilih Produksi PPPT Sepanjang Tetap Pada DCG Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Deputi TABBPPT Baru saja Melakukan Lawatan Keteknopark Grobokan Selengkapnya Setelah Jedal berikut Jangan Kemana-mana TABBPPT They're TABBPPT TABBPPT Terima kasih. 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 seribu ton nah kalau disubstitusi dengan substitusi dengan ini dengan sagu karena ini akan teremat dan bisa kita mengenai kebutuhan pangan kita di pulsi Riau karena nilai karbohidratnya dan analisa kandungan tadi yang dipaparko oleh pakar kita Pak Hardaning Pak Purwa tadi dan Pak Hengki ini tidak kalah dengan beras dan sumber karbohidrat lain untuk itu memang Riau nggak ada jalan lain ke kedepan harus membudayakan pangan lokalnya pangan lokal berpasti sagu Nah kita akan nanti insyaallah dengan BPPT ini kita akan membina petani kita diimbang di daerah ya yang kita harus bina ini kan petani kita supaya terangkat ekonominya nah kedepan harus hadir ini mie sagu ini yang bisa instan gitu ya kita hanya kasih air panas kemudian tunggu lima menit langsung kita bisa makan gitu nah ini sangat baik nanti kami akan cadang ini di lumung-lumbung pangan kami di daerah-daerah rawon pangan daerah rawon banjir nanti kita akan simpan ini jadi tikalah musim apa biasa kan kita bagi indomie ini ya nah nanti kita bagi mie sagu yang instan gitu nah demikian juga aneka pangan dari sagu akan kita kembangkan terus seperti ada beras analog ya kemudian ada aneka kue kemudian tadi juga saya makan nasinya ya nasinya luar biasa enak kita Riau ya segera akan melakukan kerjasama dengan BPPT nanti ya mungkin ini akan berlanjut terus mudah-mudahan kedepan kita didukung oleh tidak APWN mungkin APBD kita siapkan sehingga kami di Riau sudah menemukan solusi terbaru sumber kapohidrat terbarukan gitu provinsi Riau bekerjasama dengan BPPT dalam mengolah aneka pangan berbasis sagu dalam upaya membudayakan pangan sagu bagi masyarakat Riau dan Indonesia dengan moto sagu Riau menyapa dunia pemirsa perekayasa bidang teknologi agroindustri Purwatri Cahyana hadir dengan inovasinya dalam pengolahan sagu menjadi mie instan yang diberi nama take me kita saksikan bersama dalam tayangan meet the experts berikut ini selamat menikmati selamat menikmati nama saya porwadri Cahyana dari perekayasa pusat teknologi dan industri TAP BPPT kami ditujukan untuk melakukan perekayasa teknologi dalam hal teknologi pangan lokal kenapa pangan lokal karena menurut data dari instant noodle organization atau dari depan pertanyaan Amerika bahwa pada tahun 2016 Indonesia adalah pengimpor gandum atau terigu nomor lima terbesar di dunia yaitu sebesar 8 juta ton per tahun dari jumlah tersebut sekitar 20% adalah dipakai untuk pembuatan mie instan Indonesia juga sebagai negara yang mengkonsumsi mie instan terbesar di dunia kedua setelah Republik Tiongkok yaitu sebesar 13 ml bungkus per tahun kalau hidung per kapita berarti penuh Indonesia mengkonsumsi mie instan sebesar 51 bungkus per orang per tahun suatu jumlah yang cukup besar untuk itu kami dari pusat teknologi industri ingin mengembangkan bahan baku lokal terutama sagu kenapa tidak bisa dibakai untuk membuat mie instan pada kita tahu potensi sagu di Indonesia adalah cukup besar lebih dari 1 juta hektare ada di Indonesia jika produktivitas sagu itu rata-rata sekitar 20 ton per hektare maka ada kebutuhan karbohidrat yang bisa dipenuhi dari sagu sekitar lebih dari 20 juta ton per tahun per tahun kalau kita bisa mengisi pasar 10% saja dari misan dengan rata-rata misalnya satu bungkus mie instan adalah 2000 rupiah maka ada perputaran ekonomi 26 triliun rupiah dari misan jadi kalau kita bisa mengambil manfaatkan membuat mie instan dari sagu 10% berarti ada perputaran ekonomi 2,6 triliun rupiah dari misan sagu berbeda dari terigu yang mengandung gluten pati sagu tidak mengandung gluten sehingga perlu rekarasa proses tertentu yang berbeda dengan pembuatan mie instan dari terigu maka kami dari pusat teknologi sendiri membuat suatu teknologi terubah teknologi membuat mie instan dari sagu kalau yang secara umum mie sagu yang sudah diproduksi di masyarakat itu butuh sekitar 15 menit untuk sampai siap konsumsi maka yang kami buat dengan rekaasa proses kita bisa menyiapkan mie sagu cukup 5 menit saja untuk siap disantap teknologi ini mie instan sagu protetit BWT yang terbuat dari 100% pati sagu bebas gluten yang dibuat tanpa papan pengawet sehingga bisa disimpan lebih dari 1 tahun dan lebih sehat untuk dikonsensi Tekmi, Misa Kujusan, Inovasi BPPT untuk kemajuan bangsa Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini saksikan terus rubrik teknologi setiap Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat BPPT kini telah hadir di Android Anda cukup mengunduh aplikasinya melalui Playstore dan jangan lupa untuk mengikuti kami di Twitter at BPPT underscore RI Instagram di BPPT underscore RI serta di laman Facebook Bersama seluruh kru yang bertugas, saya Florentina Tambunan pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan dan salam teknologi Terima kasih